Dari Jalan Mungin Sini 126 Bocenegoro, inilah 95FM Istana Radio. Kembali tim jimat menyapa Anda, jimat sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri, saya Kibanu Asmoro. Terima kasih telah menonton! Kembali tim jimat punya cerita, cerita misteri bersambung. Bagian yang ke-10 Misteri Ranjang Perawan ditulis oleh Abidin Ubaidillah. Hari baru saja gelap, para jamaah sholat maghrib baru saja bubar. Anak-anak kecil sedang berkumpul menunggu guru mengajinya. Untung suasana malam ini cerah, sehingga aku hanya berjalan kaki saja dari rumah Pak Sulaiman tempat kami menginap. Beliau ini masih ada hubungan keluarga dengan Tini. Sengaja kami menginap di sini, sebab menurut Tini rumah Mbah Timin cukup jauh lagi, sehingga cukup melelahkan jika harus balik lagi ke Dusun Candi. Berhubung besok hari Sabtu dan Buskes Mas Libur, aku menyetujui usul Tini untuk menginap semalam di sini. Bagaimana Pak Dokter, kita langsung ke rumahnya Mbah Timin, mumpung belum terlalu malam, ajak Pak Sulaiman. Aku menganggu, Pak Sulaiman selaku penunjuk jalan, sebab Tini tidak begitu hafal dengan jalan Dusun ini yang berkelok-kelok. Apalagi jalannya yang masih jalan tanah biasa, banyak lubang, sehingga hampir satu jam baru kami tiba di rumah Mbah Timin. Rumahnya lumayan besar, meski rumah bata yang belum diplester, lantainya pun masih tanah, namun suasana rapi dan bersih. Begitu aku memasuki halaman rumah, aku mengerenyitkan dahi. Seorang lelaki tualingan tubuh agak gempal tertawa-tawa melihat kedatanganku. Weh, 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 dunia ini sepertinya sempit ya Pak Rahman. Seloroh orang tua itu sambil menyongsong kedatangan kami. Pak Sulaiman dan Tini melihat kearahku, mereka mungkin bertanya, apa benar aku mengenal orang tua itu? Aki Jayengrono? Aki Jayengrono? Sambutku antusias, aku memeluki Jayengrono. Sudah lama sekali aku tidak bertemu beliau, siapa sangka justru bisa bertemu lagi di sini. Ini pasti ada keperluan penting sampai nak Rahman datang kemari. Tanya Ki Jayengrono sambil mempersilahkan kami masuk. Meskipun aku heran dengan adanya Ki Jayengrono di sini, namun aku menyimpan dulu pertanyaan itu. Mataku mengitari ruangan rumah ini sambil menebak di manakah Mbah Timin berada. Apa kabar Ki? Bagaimana dengan situasi dibungin? Selorohku sambil duduk di kursi tamu, kursi rutan tua, tapi masih bagus dan kokoh. Alhamdulillah semuanya apik-apik wahai leh. Banyak yang menanyakan nak Rahman, terutama Pratiwi. Gadis itu penasaran karena belum sempat berterima kasih pada nak Rahman. Aku tersenyum, syukurlah semua keadaannya baik-baik saja. Sebab saat aku bertemu dengan Mbak Nila beberapa waktu yang lalu, dia tak banyak bicara. Mungkin tidak enak dengan suaminya. Hera masih bertugas di sana Ki? Tanyaku kemudian. Sementara Pak Sulaiman dan Tini, aku lihat justru masuk ke ruang dalam dan dibatasi dengan Gordon. Ki Jayengrono kulihat agak terkejut. Kemudian dia tertunduk. Melihat sikapnya ini perasaanku sedikit tidak enak. Apa yang terjadi dengan Hera sebenarnya? Ki Jayengrono menarik nafas panjang. Apa benar nak Rahman tidak tahu menahu kabar Hera? Aku menggelengkan kepala. Jujur aku memang tidak tahu tentang kabar Hera. Hera sudah meninggal kurang lebih satu tahun yang lalu. Jawab Ki Jayengrono perlahan. Aku bagai tersengat kalah jengging mendengar kabar itu. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Benarkah Ki? Ki Jayengrono mengangguk perlahan. Secara singkat beliau menceritakan bahwa Hera sebelum meninggal. Menderita sakit yang aneh. Baik Ki Jayengrono maupun nek romlah tidak mampu mengobatinya. Akhirnya perawat cantik itu pergi untuk selama-lamanya. Aku tertunduk sedih. Tanpa bisa ku cegah. Air mataku meleleh dengan sendirinya. Mengapa tidak ada pertanda ataupun firasat yang menyertai kepergiannya? Apalagi beritanya sudah sangat terlambat. Hampir satu tahun yang lalu. Kenapa juga Mbak Nila tidak memberitahukan kabar sepenting itu? Aku mencoba mengingat-ingat. Apakah aku ada menanyakan kabar Hera pada Mbak Nila saat kami bertemu? Sayangnya aku sudah lupa. Lantas apakah kehadiran Ki Jayengrono di sini ada hubungannya dengan apa yang menimpa Hera? Ki Jayengrono mendesah panjang. Kemudian dia menganggukkan kepalanya. Aku menatap orang tua ini. Mungkinkah ada cerita baru yang berkaitan juga dengan pahat iblis? Ki Jayengrono menatapku. Tanpa diminta sepertinya ia tahu bahwa aku bertanya tentang hubungan semua ini. Setelah Pratiwi selamat. Keadaan dibungin aman-aman saja. Begitu juga setelah Adnila menikah dengan Dr. Randy. Suasana dibungin sudah kembali normal. Hanya saja saat mendapat kabar dari Banjarmasin bahwa anak Rahman menghilang tanpa kabar berita. Kami dibungin terutama Hera menjadi cemas dan gelisah. Berbagai macam cara kami gunakan untuk mengetahui keadaan anak Rahman. Tapi hasilnya nihil. Rupanya alam bunian di Banjarmasin tidak bisa kami tembus. Lanjut Ki Jayengrono bercerita. Aku mengangguk-angguk. Dua minggu di alam bunian rupanya sama dengan masa dua tahun di alam manusia. Aku juga tidak menyalahkan bahwa alam bunian di hutan Banjarmasin tidak bisa ditembus sembarangan orang. Ini karena kekuatan mantra seorang putri dari alam bunian, Putri Adam Sari. Berkali-kali aku mencoba menghubungi dengan kekuatan yang aku miliki, tapi selalu gagal. Nah, beberapa bulan kemudian muncul seorang pemuda dibungin. Dia mengaku seorang pedagang keliling. Orangnya gagah dan juga tampang. Baik hati, ramah dan suka menolong. Hingga entah bagaimana Hera pun tertarik pada pemuda ini. Aku mengerenyitkan dahi. Siapa nama pemuda itu Ki? Dia mengaku bernama Sugiri. Hanya saja Aki yakin itu nama samaran. Kenapa Aki berpikiran begitu? Apa Sugiri itu kemudian berbuat yang tidak tidak? Ki Jayengrono menarik napas sejenak. Ada keanehan pada pemuda itu. Ia sepertinya bukan orang sembarangan. Aku yakin dia itu memiliki sesuatu yang bisa membuatnya percaya diri. Jujur, aku belum mengerti apa yang dibicarakan Ki Jayengrono. Semuanya masih samar. Apa cerita selanjutnya Ki? Tolong agar lebih dipersingkat. Ki Jayengrono tersenyum. Anak muda memang selalu tidak sabaran. Aku tertunduk. Ucapan Ki Jayengrono jelas ditujukan padaku. Tapi belum sempat aku membantah Ki Jayengrono melanjutkan ceritanya. Kedekatan Hera dengan Sugiri itu menimbulkan kecurigaanku. Apalagi Romlah sudah berpesan agar Aki mengawasi cucunya itu. Nah, pertepatan bulan purnama sebelum Hera meninggal. Aki mendapat peringatan keras dari Gunung Singgalang. Tempatnya orang besar itu. Bahwa ada senjata iblis yang meminta tumbalnya. Ternyata semua itu benar. Hera lah yang menjadi tumbal senjata iblis itu. Ujar Ki Jayengrono sambil tertunduk tanda penyesalan. Aku jelas terkaget. Langsung saja aku bertanya. Apa itu bahat iblis? Ki Jayengrono mengangguk. Hal yang aneh menurutku. Bagaimana bisa bahat iblis yang katanya ada di Mbah Timin. Tahu-tahu ada di desa Bungin. Dan kenapa harus Hera yang menjadi tumbalnya. Tiba-tiba muncul saja pikiranku untuk bertemu dengan Andam Suri. Bukankah gadis dari alam bunian itu mampu mengetahui kejadian-kejadian lampau? Siapa tahu aku bisa mendapat penjelasan lebih rinci darinya. Hanya saja di sini ada Ki Jayengrono. Aku tidak nyaman untuk berkomunikasi dengan alam bunian. Nanti dikira Ki Jayengrono aku pamer kemampuanku. Panggillah gadis itu. Siapa tahu dia bisa membantu. Ujar Ki Jayengrono tiba-tiba. Aku tersentak kaget. Tapi tak ayal kemudian aku tersenyum juga. Ki Jayengrono adalah orang yang was kita. Dia punya kemampuan untuk membaca pikiran kita. Aku pun mengangguk. Segera aku memejamkan mata. Memusatkan pikiran. Kemudian aku panggil Andam Suri untuk datang padaku. Hanya sekejap saja ruang tamu itu menebar wangi cendana. Pertanda kehadiran Putri Andam Suri. Gadis Dayak Putri dari alam bunian. Lambat laun. Muncul bayang-bayang tipis tubuh Andam Suri. Dengan pakaian khas Putri Dayak. Gadis ini mengangguk dan tersenyum ramah padaku. Akhirnya kau perlu juga bantuanku kekasihku. Ucapan pembuka Andam Suri membuatku tersenyum. Aku ingat saat kami dijodohkan sebagai sepasang kekasih di alam bunian. Aku melihat ke arah Ki Jayengrono. Apakah orang tua ini bisa melihat dan mendengar apa yang terjadi barusan? Ki Jayengrono tersenyum dan mengangguk padaku. Berarti dia juga bisa melihat Andam Suri. Aku tidak ingin berbahasa basi. Segera aku ceritakan tentang kejadian yang menimpa Hera. Tidak lupa juga aku tanyakan tentang bahat iblis yang dicari oleh Bang Rasit. Hmm... Rupanya Datuk Marajo Singgalang Intan itu sudah bertemu denganmu. Aku mengangguk. Meski sedikit heran, padahal tadi aku hanya menyebut nama Rasit. Tidak ada cerita tentang siapa Bang Rasit. Bagaimana Andam Suri tahu tentang gelar Bang Rasit? Tahu sahiran kekasihku, Datuk Marajo Singgalang Intan itu sudah lebih dulu berada di alam kami. Dia bersahabat dengan ayahku. Hujar Andam Suri memberi penjelasan. Memang benar. Gadis yang bernama Hera itu sudah menjadi tumbal pahat iblis. Senjata iblis itu sekarang tidak ada lagi di sini. Tapi berada di tangan seorang pemuda yang sangat jalan. Andam Suri mengulurkan tangannya padaku. Seolah memintaku untuk mengikutinya. Aku menoleh pada Gizaing Rono, tapi terlambat. Semuanya sudah tertutup kabut tipis. Sadarlah aku bahwa saat ini Andam Suri sudah mengajakku ke alam bunian. Saat gadis dayak yang cantik itu menggandeng tanganku, aku menolak halus. Sebab yang terakhir aku ingat dua minggu di alam bunian sama dengan dua tahun di alam manusia. Tidak Andam Suri, aku masih banyak tugas yang harus diselesaikan. Andam Suri tertawa kecil. Jangan takut kekasihku saat nanti kita kembali ke duniamu. Orang tua tadi baru saja mengedipkan matanya. Dia tidak akan pernah menyadari kepergianmu. Maksudnya? Tanya aku bingung. Gadis itu tertawa. Deretan giginya yang putih sampai terlihat jelas. Waktu di alam bunian itu tidak terbatas kekasihku. Setahun di alam bunian bisa saja sekejap mata di alam manusia. Begitu juga sebaliknya. Meskipun aku bingung, tapi sedidaknya masih bisa menangkap maksud ucapan Andam Suri. Aku pun meraih tangannya. Mau dibawa kemana aku? Alih-alih menjawab pertanyaanku. Andam Suri justru bergelayut manja dan kemudian memelukku. Aku hanya bisa menghilang nafas. Tidak di alam nyata maupun di alam bunian modusnya sama saja. Namun tak ayal kedua tanganku mendekat rat gadis dari alam bunian itu. Aroma harum cendana menguat dari tubuhnya. Apakah kau tidak rindu padaku kekasihku? Iya, aku rindu padamu. Andam Suri tertawa kecil. Hehehe, bohong. Kalau benar-benar rindu, kenapa kau tidak memanggilku? Aku meringis tak jelas. Bingung juga menjawab pertanyaan gadis ini. Kalau memang aku kangen dia, apa mesti kupanggil dia terus kami berkencan di alam gaib? Aneh, aku menggaruk kepalaku yang tidak gatel. Hmm, pasti kau masih teringat gadis binal itu kan? Tiba-tiba Andam Suri mencubit perutku. Hampir meledak tawaku, rupanya gadis bunian pun punya rasa cemburu. Pasti yang dimaksudkan Andam Suri itu adalah Prisilia. Dia sangat benci sekali dengan dokter yang satu ini. Gadis binal yang mana? Tanyaku pura-pura tidak tahu. Hmm, pura-pura atau memang tidak tahu? Saud Andam Suri dengan senyum mengejek. Dengan gemasku pencet hidungnya, dia pun tertawa pelan. Tapi aku tidak boleh terlalu larut dengan suasana ini. Tugasku masih banyak, pahat iblis yang jadi prioritasku saat ini. Mikirin apa lagi? Tiba-tiba Andam Suri mencubit lagi perutku. Di mana pahat iblis itu sebenarnya? Andam Suri tersenyum. Cium aku dulu kekasihku. Nanti aku tunjukkan di mana senjata iblis itu berada. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung ini. Salam Cimatres, salam satu misteri. Auuu... Give me aician nós! Tidimip adalah kisah selanjutnya warang cukup. Terima kasih sudah menonton!